Intro Baik kita kembali, kita akan lanjutkan seperti Afi katakan bahwa sesi ini merupakan pembahasan dari sektor infrastruktur dan konektivitas pengembangan ekonomi daerah. Baik, langsung kita lemparkan kepada floor. Silahkan giliran yang ingin bertanya. Silahkan Bapak. Terima kasih. Selamat malam, Pak Prabowo Subihanto, calon Presiden Republik Indonesia, dan Muhammad Hatra Jasa, calon Loko Presiden Republik Indonesia. Saya Adolf Alpi Usasmuruf, Ketua Umum Kadin Provinsi Papua. Yang saya tanyakan, problem konektivitas dan infrastruktur menjadi kendala utama bagi pembangunan ekonomi di Indonesia Timur. Kadin berharap untuk mempercepat hal tersebut di atas harus dilibatkan pihak swasta. Selama ini yang terjadi selalu dimonopoli oleh badan usaha milik negara. Bagaimana menurut pendapat Bapak dan tanggapan Bapak? Terima kasih. Iya. Langsung silahkan. Terima kasih. Peran swasta memang harus kita dorong. Saya kira tiga hal penting yang harus kita lakukan. Pertama, semua pembangunan infrastruktur yang secara commercially viable, jangan disentuh APBN lagi. Serahkan kepada swasta. Apabila secara economically viable, commercially not viable yet, belum viable, pemerintah bisa memberikan viable gap fund. Sehingga swasta kita berperan di dalam pembangunan infrastruktur. Dengan tingkat keekonomian yang cukup. Pemerintah harus menjaga IRR-nya. IRR inilah yang dijaga agar swasta kita dapat berkembang, tumbuh. Tidak hanya pada sektor real saja, tapi sudah bisa masuk ke dalam infrastruktur. Yang kedua, jangan pernah ada monopoli. Oleh sebab itu, kalau ada penugasan kepada BUMN, hanya yang betul-betul bersifat spesifik. Mendesak di frontier area dan memerlukan kecepatan yang tinggi. Itu pun kalau kita perlukan. Selebihnya, open tender secara fair terbuka dan berikan dorongan kepada swasta nasional kita lebih baik lagi. Dengan menggunakan teknologi-teknologi dalam negeri kita, sedapat mungkin, sebanyak mungkin, dan juga sedapat mungkin memberikan pembiayaan-pembiayaan melalui skema-skema public-private partnership yang memungkinkan swasta kita bisa masuk ke infrastruktur. Dan saya sungguh meyakini, apabila pembiayaan ini kita perhatikan dengan serius, melalui skema yang kita atur dengan baik, public-private partnership, maka saya sungguh meyakini, akselerasi pembangunan infrastruktur, connectivity terutama di luar Jawa, akan terdorong lebih cepat lagi pembangunannya. Saya sungguh meyakini itu. Terkait connectivity, connectivity ini adalah sesuatu yang sangat vital. Indikatornya harus kita bisa ukur, yaitu turunnya ongkos logistik, barang dan jasa serta orang. Di sinilah pentingnya kita membangun infrastruktur. yang agak agresif. Karena kalau dari sisi demand side saja, tanpa ada supply side, dari production, lambat kita mengalami pertumbuhan. Oleh sebab itu saya ingin mengatakan bahwa kita harus berani investasi di infrastruktur, dari sisi supply side, agar kita dapat mendorong pertumbuhan kita lebih cepat dan lebih baik. Baik, terima kasih Pak Atta. Kita akan lanjutkan dengan pertanyaan selanjutnya. Ada dari pihak? Ya. Silakan Pak. Yang terhormat Pak Prabowo dan Pak Hatta, nama saya Iwan, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, Koordinator Wilayah Tengah. Pembangunan infrastruktur pada saat ini tidak berjalan tidak sesuai dengan harapan. Dikarenakan tidak adanya pembiayaan yang murah. Kadin menyarankan adanya satu lembak bank khusus untuk infrastruktur. Bagaimana pandangan Bapak? Yang kedua adalah dalam pelaksanaan pembangunan, kurang terjadinya satu koordinasi yang baik karena adanya ego sektoral. Untuk hal tersebut, Kadin berpikir adanya satu lembaga yang mengkoordinasikan dan langsung bertanggung jawab kepada Presiden. Itu. Terima kasih. Silakan dijawab. Baik, terima kasih Saudara Iwan. Kami setuju dengan pemikiran Bapak tentang bank infrastruktur dan kami juga setuju dengan ada lembaga atau badan ataupun nanti koordinator pembangunan infrastruktur yang langsung di bawah Presiden. Jadi itu salah satu masukan yang sangat baik dari Kadin. Terima kasih. Masih ada kesempatan? Silakan, mau ditambahkan. Iya, tadi juga menyangkut public private partnership kalau tidak salah tadi itu yang ditanyakan apakah perlu suatu skema dimana langsung berada di bawah Presiden. Sekarang kita sudah seingat saya saya masih ingat mantan menko salah satu hal yang paling penting di dalam projek-projek infrastruktur yang dibiarkan public private partnership adalah pertama desainnya atau studinya harus mantap betul jangan serahkan kepada asing cukuplah insinyur-insinyur Indonesia mendesain itu dengan baik. Ini saudara Bobi ini ketua PII saya yakin bisa dia. Tapi yang lebih penting lagi buat seorang swasta ketika ingin masuk ke projek itu IRR-nya juga harus benar Mas Bobi jadi paling enggak pras tadinya menunjukkan kalau saya masuk return of investment saya cukup untuk masuk ke projek itu. Oleh sebab itu yang ketiga di dalam peran pemerintah dalam skema public partnership tadi atau KPS kerjasama pemerintah swasta tadi itu harus diatur dengan baik jangan nanti setelah itu tidak menimbulkan persoalan. Kalau IRR-nya sudah jelas maka insentif apa yang diberikan pemerintah? Pemerintah harus memberikan insentif terhadap projek-projek besar yang dimana dimasukin swasta. Apakah diberikan tax holiday? apakah tax allowance? Bisa dipilih berapa tahun? Sepanjang IRR-nya kita jaga buat swasta gampang ngitungnya dan kalau IRR sudah ini financing-nya juga relatif lebih mudah. Apakah mau offshore loan? Apakah domestik? Menurut pandangan saya diusulkan tadi di bawah presiden bisa juga langsung di bawah presiden akan tetapi yang paling penting jangan projek-projek pembangunan melalui PPP itu dilempar 50-60 ketika dibongkar tidak bisa ada yang jalan tanahnya belum selesai pengurusan ini masih belum jalan oleh sebab itu ketika dilempar semuanya sudah dalam studi yang predictable dan risknya bisa calculated terima kasih. Ya baik tadi sudah muncul kata pembiayaan pemirsa jangan kemana-mana mengenai keuangan pembiayaan tenaga kerja dan juga pengembangan sektor UKM akan kami lanjutkan pembahasannya sesaat lagi tetaplah bersama kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.